Ah, jiwaku yang suci, jiwaku yang suci, pria yang lebih pendek itu memegang kepalanya dan berguling-guling di tanah. Dia bahkan membenturkan kepalanya ke tanah dan membenturkannya dengan keras ke tanah, menimbulkan suara benturan. Setelah beberapa saat, gerakan pria yang lebih pendek itu menjadi tenang. Akhirnya, ia tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Ia telah meninggal di tempat. Zuo Wen terdiam menatap mayat pria yang lebih pendek itu, dengan pandangan serius di matanya. Meskipun jiwanya cukup kuat, kekuatan niat pedang jiwanya tampaknya kurang. Meskipun dia hanya memanggil spiritual SWOT Intent, tetap saja dia membutuhkan usaha keras untuk membunuh pria pendek ini, dan itu bukanlah pembunuhan dalam satu serangan. Orang harus tahu bahwa jiwanya lebih kuat satu tingkat lebih kuat daripada jiwa pria yang lebih pendek. Akan tetapi, ini juga menunjukkan bahwa jiwa seorang kultifator pada alam All In One jauh lebih kuat daripada jiwa seorang kultifator biasa. Pria jangkung dan kurus yang telah memaksa yang Zuo mundur ingin melanjutkan pengejarannya. Namun, ia tercengang saat melihat keadaan pria pendek itu yang menyedihkan. Kultifasinya hampir sama dengan pria yang lebih pendek. Sekarang setelah dia melihat pria itu mati di depannya, rasa takut muncul di hatinya. Pria jangkung dan kurus itu menatap Zuo Wen dengan ketakutan dan segera mundur ke sisi Sihan. Bukan hanya lelaki jangkung dan kurus itu saja, tetapi Sihan dan petinggi geng mawar besar lainnya juga tercengang. Kultifasi pria yang lebih pendek itu berada di puncak alam Dharma Surgawi. Dia dianggap cukup kuat di geng mawar agung. Sekarang setelah dia meninggal tanpa alasan, ketakutan muncul di hati mereka. Siapa kamu? Sihan melotot dingin ke arah Zuo Wen sambil berteriak dengan suara yang dalam. Setelah mengetahui bahwa si Kiang telah membawa kembali bunga finix hitam, dia sama-sama menduga bahwa mereka mendapat bantuan seorang ahli. Namun, dia tidak menyangka bahwa ahli itu adalah pemuda biasa-biasa saja di depannya. Nona si Kiang hanya ingin melihat ayahnya. Sebagai anggota geng mawar agung, Anda menghalanginya dengan segala cara yang mungkin. Tidakkah menurut Anda itu terlalu berlebihan? Zuo Wen perlahan berjalan mendekat dan membantu Yu Hong berdiri. Di sisi lain, Yang Zuo juga dibantu oleh si Kiang. Luka Yu Hong dan Yang Zuo tidak terlalu serius, jadi mereka baik-baik saja. Wajah Sihan Muram dan dia berkata dengan suara yang dalam, Teman muda. Ini urusan internal geng mawar agung kita. Sebagai orang luar, sebaiknya kau tidak ikut campur. Sebaiknya kau pergi saja. Banyak petinggi geng Hong Kiang terkejut ketika mendengar hal itu. Pemuda di depan mereka telah membunuh salah satu rekan mereka di tempat. Sekarang, Sihan tidak hanya tidak melanjutkan masalah tersebut, dia bahkan membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Sihan takut pada pemuda aneh yang tiba-tiba muncul ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wajah Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong tenggelam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuo Wen dengan guguk. Mereka sudah menyadari bahwa Sihan tidak punya niat baik. Dia tidak ingin pemimpin geng Hong Ross Pulis sehingga dia bisa memenuhi ambisinya dan menjadi pemimpin geng. Dengan kekuatan mereka bertiga saja, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Sihan. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah Zuo Wen. Jika Zuo Wen mundur sekarang, mereka tidak akan mempunyai harapan sama sekali, dan bahkan mungkin berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Zuo Wen berkata dengan tenang. Dia baru saja tiba di kota Yin Yang, jadi ada banyak hal yang tidak diketahuinya, dan dia membutuhkan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong adalah tiga orang yang dikenalnya, jadi Zuo Wen tentu akan berusaha sekuat tenaga melindungi mereka sehingga dia bisa tinggal di kota Yin Yang secara terbuka. Kakak Zuo, terima kasih. Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong tergerak. Mereka hanya bertemu Zuo Wen beberapa kali, tetapi Zuo Wen tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, dia bahkan membantu mereka menemukan bunga finix hitam. Sekarang, dia bahkan membela mereka dan menentang Sihan. Mereka merasa sangat beruntung karena telah bertemu dengan orang baik yang tiada taraf. Pada saat yang sama, mereka memutuskan bahwa jika mereka mampu mengatasi krisis ini, maka mereka pasti akan membalas kebaikan Zuo Wen. Wajah Sihan tenggelam, dan dia menatap Zuo Wen dengan dingin dan berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Tetapi saya tahu bahwa saat kamu membuat keputusan ini, nasibmu sudah diputuskan. Sambil berbicara, Sihan melangkah maju, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan tubuh Zuo Wen. Dalam sekejap, tekanan di ruang terbuka di depan pavilion meningkat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Ruang terbuka menjadi berkali-kali lebih berat, seolah-olah itu menyesakkan. Yang Zuo, Yu Hong, dan Si Qi yang terpaksa mundur, wajah mereka pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Bukan hanya mereka bertiga saja, petinggi geng Hong Qi yang lainnya pun ikut mundur, tidak berani mendekati Sihan. Budidaya Sekte Dao Surgawi. Zuo Wen berdiri di tempat, sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Sihan. Zuo Wen melangkah maju, dan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada aura Sihan membumbung tinggi ke angkasa, seketika menutupi aura Sihan. Kamu juga di Sekte Dao Surgawi. Tapi bagaimana auramu bisa begitu kuat? Saat aura Zuo Wen meletus, pupil Sihan mengecil hingga seukuran jarum. Dia segera merasakan bahwa aura yang dilepaskan dari tubuh Zuo Wen bahkan lebih kuat darinya. Dia benar-benar merasakan aura kematian yang kuat, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, menatap sosok Zuo Wen dengan ngeri. Memotong. Tiba-tiba, pedang dewa berwarna ungu emas muncul di tangan kanan Zuo Wen, dan dengan raungan rendah, dia menebasnya. Cahaya pedang yang menyala-nyala tampak bagaikan matahari, dan begitu menyelaukan hingga orang-orang tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata, dan rasa hormat yang kuat muncul di hati mereka. Sialan, Sihan meraung, dan tangan kanannya membentuk kepalan yang berisi hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Kepalan itu memancarkan cahaya yang beriak, dan dia tiba-tiba meninju, menghancurkan tubuh Zuo Wen dengan keras. Ledakan. Tinju dan pedang saling beradu, lalu keduanya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, lalu meletus dengan hukum langit dan bumi yang tak ada habisnya. Wah! Dalam sekejap mata, keduanya terpisah, dan kemudian mereka melihat Zuo Wen masih berdiri di tempat yang sama, sementara Sihan terus-menerus terpental, dan baru setelah menghancurkan pintu pavilion di belakangnya, dia nyaris berhasil menghentikan dirinya sendiri. Semua orang menoleh, dan mereka semua menghirup udara dingin. Mereka melihat setengah dari tangan kanan Sihan telah terpotong, dan darah menetes ke tanah. Kedengarannya sangat menyedihkan. Dan Zuo Wen bagaikan batu besar, masih berdiri di tempat yang sama dengan pedang dewa ungu emas di tangannya. Dia bagaikan dewa yang turun ke dunia fana, dan dia tidak terluka sama sekali. Sangat kuat. Semua orang berseru dalam hati, dan rasa hormat yang kuat muncul di hati mereka untuk Zuo Wen. Sihan merupakan pakar terkuat kedua dari geng Mawar Agung, dan dia juga seorang kultifator kuat dari Sekte Dao Surgawi. Keduanya baru saja bertukar pukulan, tetapi Sihan telah kehilangan setengah tinjunya, dan dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti? Perbedaan antara keduanya sangat jelas, dan kekuatan Sihan lebih rendah daripada pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa nasibku sudah ditentukan. Biarkan aku bertanya padamu, apa nasibku? Zuo Wen mengucapkan kata-kata ini dengan santai sambil berjalan menuju Sihan. 4752 Saya akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up yang bisa membaca gratis. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Di ruang terbuka di depan loteng, banyak petinggi geng Hongki yang tercengang saat menyaksikan semua yang terjadi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Zuo Wen perlahan berjalan menuju loteng, dan para petinggi mundur ke samping, mengambil inisiatif untuk membuka jalan bagi Zuo Wen. Zuo Wen terlalu kuat, begitu kuatnya hingga membuat mereka takut. Bahkan Si Luan dipaksa mundur hanya dengan satu gerakan, jadi mereka jauh lebih tidak sebanding dengannya. Sangat kuat. Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong semuanya ternganga kaget. Si Kiang bereaksi dan buru-buru mengikuti Zuo Wen menuju loteng. Di depan loteng yang rusak, pupil Si Luan mengecil seukuran jarum. Melihat Mu Feng semakin dekat, dia terus mundur karena rasa takut muncul di hatinya. Setiap kali Zuo Wen melangkah maju, Si Luan mundur selangkah hingga ia terdesak ke dinding di belakang loteng. Baru setelah itu ia tidak bisa mundur lagi. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke kamar tidur ketua geng? Kamu mau mati? Seorang tetua berjubah longgar berjalan keluar dari sisi kanan loteng. Wajahnya dipenuhi rasa tidak senang saat dia melihat Zuo Wen dan yang lainnya. Namun, saat dia melihat Si Luan terpojok, begitu pula Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong di belakang Zuo Wen, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Tuan Si Luan, kamu. Mata tetua itu dipenuhi ketakutan saat dia menatap Zuo Wen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Si Luan dipaksa ke sudut oleh pemuda yang tidak dikenalnya ini? Dia jelas tahu seberapa kuat Si Luan, tetapi sekarang dia dipaksa mundur oleh pemuda ini. Jelas bahwa kekuatan pemuda ini bahkan lebih kuat. Dokter Xie, kalau terjadi apa-apa sama ayah, kamu boleh minta maaf dengan nyawamu. Si Kiang melirik lelaki tua itu dengan dingin, lalu bergegas berjalan menuju ruang dalam. Dokter Xie tertegun, tetapi dia tidak berani berbicara. Matanya tertuju pada Zuo Wen, karena tatapan dingin Zuo Wen juga sedang menatapnya. Kalian berdua, ayo masuk dan lihat-lihat. Pandangan Zuo Wen mula-mula tertuju pada Silan, lalu ia melirik ke arah Tabib itu. Aura kuatnya mengunci mereka berdua. Ekspresi Siluan tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak berani menolak. Baru saja, setengah dari tinjunya telah dipotong, dan dia mengerti bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan sebanding dengan anak ini, dan kemungkinan besar dia akan langsung terbunuh. Siluan diam-diam berjalan memasuki ruangan. Ketika dokter Xie melihat bahwa Siluan telah menurut, dia tentu saja tidak berani menentang kata-kata Zuo Wen. Zuo Wen mengikuti di belakang bersama Yang Zuo dan Yuhong. Namun, auranya tidak pernah tenang. Auranya terus-menerus tertuju pada Siluan dan Xie Yi, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Di dalam kamar dalam, ada seorang laki-laki setengah bayah yang kurus kering sedang berbaring di tempat tidur. Kulit pria paru bayah itu merah sekali, dan ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, napasnya sangat tergesa-gesa, dan dadanya terus-menerus naik turun. Ayah! Begitu si Kiang melihat lelaki setengah bayah itu, air matanya tak terkendali. Ia bergegas berjalan ke sisi ranjang dan menggenggam erat lengan kanan lelaki setengah bayah itu. Kesadaran pria paru bayah itu jelas kabur, dan dia sama sekali tidak menanggapi panggilan si Kiang. Auranya semakin melemah, seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Yang Zuo dan Yu Hong pun berjalan mendekat, mata mereka dipenuhi kesedihan saat melihat lelaki setengah bayah yang sudah tidak bisa dikenali lagi tergeletak di tempat tidur. Zuo Wen menatap pria paru bayah itu tanpa bersuara. Dia tahu bahwa pria itu adalah ayah si Kiang, dan pemimpin geng grit Rosgang. Dokter Xie, bukankah kau bilang kau telah memadamkan racun api dalam tubuh ayahku saat kita pergi mencari bunga finix hitam? Saat itu ayah saya masih sangat sadar, dan kondisinya jauh lebih baik. Apa yang terjadi sekarang? Mengapa kondisinya berubah? Mengapa kondisinya begitu buruk? Si Kiang mengangkat kepalanya, melotot ke arah Dokter Xie, dan berteriak hingga suaranya serak. Dokter Xie, kau pasti telah melakukan sesuatu pada pemimpin geng itu. Kalau tidak, dia tidak akan terluka parah, hampir sampai mati. Yang Zuo juga melotot marah pada Dokter Xie. Dokter Xie mundur beberapa langkah karena ketakutan, tetapi dia memandang siluan di belakangnya seolah-olah dia meminta bantuan. Ekspresi siluan muram, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang aura Zuo Wen telah menguncinya, bagaimana mungkin dia berani membela Dokter Xie? Tunggu, sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan ketua geng itu. Meskipun kau membawa kembali bunga finix hitam, apakah kau tahu cara menggunakannya untuk menyembuhkan racun api di tubuh ketua geng itu? Dokter Xie memaksa dirinya untuk tetap tenang. Yang Zuo dan Yuhong yang hendak menyerang pun tercengang. Dokter Xie benar, meskipun mereka telah membawa kembali bunga finix hitam, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk menyelamatkan pemimpin geng. Ketika Dokter Xie melihat keraguan di wajah Yang Zuo dan Yuhong, seulas senyum muncul di sudut mulutnya. Saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan pemimpin geng sekarang. Apakah ini caramu berbicara kepadaku? Si Kiang, Yang Zuo, dan Yuhong menggertakkan gigi karena kebencian. Meski mereka tahu bahwa Dokter Xie mungkin berada di balik memburuknya kondisi pemimpin geng tersebut, mereka tidak berani menyakitinya secara langsung. Mereka masih membutuhkannya untuk menyelamatkan pemimpin geng. Giling bunga finix hitam menjadi bubuk dan seduh dengan batu es, awan emas, dan minyak hijau menjadi ramuan obat untuk diminum oleh pemimpin gengmu. Ramuan itu akan mampu mengendalikan racun api di tubuhnya. Zuo Wan tiba-tiba berbicara dan menjelaskan metode menyeduh bunga finix hitam dengan sangat rincin. Dokter Xie, yang mengira kemenangan sudah dalam genggamannya, menjadi pucat saat mendengar ini. Dia menatap Zuo Wan dengan tidak percaya. Pemuda ini ternyata tahu cara menyeduh bunga finix hitam, dan sepertinya dia mengetahuinya lebih detail daripada dirinya. Siapakah orang ini? Mata Siki Yang, Yang Zuo, dan Yu Hong berbinar. Mereka tentu saja menyadari perubahan ekspresi Dr. Xie dan tahu bahwa metode Zuo Wan mungkin benar. Yang Zuo, Yu Hong, tangkap Dr. Xie. Siki Yang berkata dengan dingin. Yang Zuo dan Yu Hong tersenyum dingin. Mereka melangkah maju dan meraih tabib Xie. Kemudian, mereka menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengikat tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Dr. Xie, jika ayahku bangun, dia akan menghukumu. Ada juga Anda, Paman. Siki Yang menatap dingin ke arah Dr. Xie, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat siluan di belakangnya. Wajah siluan muram, tetapi dia tetap diam. Sekarang Zuo Wan ada di sampingnya, dia tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Siki Yang, Yang Zuo, dan Yu Hong mengikuti metode Zuo Wan dan mulai menyeduh ramuan bunga finix hitam di tempat. Sekitar 4 jam kemudian, sub bunga finix hitam akhirnya berhasil diseduh. Siki Yang membawa ramuan itu dan duduk di samping tempat tidur. Dia membantu pemimpin geng itu berdiri dan menyandarkannya di sandaran kepala. Kemudian, dia perlahan menuangkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Ketika ketua gerombolan itu selesai minum ramuan itu, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah hitam. Selain itu, dia terus muntah. Ketika dia berhenti muntah, dia pingsan lagi. 4753. Saya akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up yang bisa membaca gratis. Wajah si Luan menjadi gelap saat dia melihat kulit si Han yang semakin merona. Dia tahu betul bahwa begitu si Han sadar kembali, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Saat itu, dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Wajah tabib si E pucat karena ketakutan. Kakinya lemas dan dia hampir terjatuh ke tanah. Si Ki Yang, Yang Zuo, dan Yu Hong terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura si Han yang awalnya lemah berangsur-angsur menjadi kuat. Bunga finix hitam memang efektif, dan metode yang diberikan Zuo Wen untuk memurnikan bunga finix hitam sepenuhnya benar. Meskipun si Han masih pingsan, karena efek bunga finix hitam, seluruh tubuhnya kejang-kejang dan dia terus-menerus batuk darah hitam. Setiap kali ia batuk dan mengeluarkan genangan darah hitam, aura si Han akan menjadi lebih kuat dan kemerahan di wajahnya akan memudar, kembali ke warna kulit gandum yang sehat. Semakin Zuo Wen memperhatikan, semakin terkejut dia. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi dia dapat melihat bahwa racun yang dimuntahkan si Han bukan hanya racun api. Ada banyak jenis racun lainnya juga. Racun yang bercampur dengan racun api ini sulit dideteksi, tetapi Zuo Wen dapat melihatnya dengan jelas. Zuo Wen menatap dingin ke arah Tabib Sye dan Siluan. Dia tahu bahwa mereka berdua mungkin telah meracuni ramuan obat si Han saat dia terbaring di tempat tidur. Kalau tidak, si Han tidak akan muntah berkali-kali. Wah! Tiba-tiba, si Han memuntahkan seteguk besar darah hitam. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Sepasang cahaya yang menyala-nyala melintas jauh di dalam matanya. Pada saat ini, perhatian Zuo Wen juga tertuju pada si Han. Dia memperhatikan bahwa kondisi si Han jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun tubuhnya masih lemah, dia pada dasarnya baik-baik saja. Ayah! Si Kiang terkejut dan senang. Dia memeluk tubuh si Han yang kurus kering di lengannya dan air matanya jatuh seperti hujan di pipinya. Ketua Geng Yang Zuo dan Yu Hong juga menatap si Han dengan heran, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Si Kiang Si Han membalas pelukan si Kiang dan tatapannya jatuh pada Yang Zuo dan Yu Hong. Dia tersenyum dan berkata, Yang Zuo, si Kiang, terima kasih. Walaupun si Han tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia dapat menduga bahwa mungkin berkat usaha gabungan dari si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong, dia mampu menyinggung mereka kali ini. Yang Zuo dan Yu Hong melambaikan tangan mereka dan berkata, Jangan salah paham, ketua Geng. Semua berkat kakak Zuo kau terselamatkan kali ini. Saudara Zuo, si Han tampak bingung, tetapi matanya tertuju pada seorang pemuda asing di belakangnya. Ayah! Yang Zuo dan Yu Hong benar, ini semua berkat saudara Zuo Wen. Namanya Zuo Wen, kami bertemu dengannya di hutan seratus binatang. Si Kiang tersenyum di tengah tangisannya, dan dia mengarahkan jarinya ke arah pemuda di belakangnya saat dia memperkenalkannya sambil tersenyum. Semakin Si Han mendengarkan cerita si Kiang, semakin terkejut dia, dan cara dia memandang Zuo Wen berubah total. Zuo Wen tidak hanya menyelamatkan nyawa si Kiang dan yang lainnya, dia bahkan menemukan bunga finiks hitam untuk mereka. Selain itu, dia bahkan bertarung dengan si Luan saat kembali ke Geng Mawar Besar, dan dia menekan si Luan sebelum akhirnya menyelamatkan si Han. Si Han memaksakan diri untuk berdiri, lalu dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Zuo Wen dari jauh dan berkata, Adik Zuo Wen. Terima kasih telah merawat si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong, dan terima kasih telah menyelamatkan nyawa mereka. Terimalah penghormatan dari Si Han. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, Ketua Geng Si Han, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Cepat bangun, saya berhubungan baik dengan si Kiang dan yang lainnya, dan itulah sebabnya saya membantu mereka. Si Han mengangguk ketika mendengar ini, lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Zuo Wen beberapa kali sebelum tatapannya beralih ke Si E Kiang dan Si Luan. Si E Kiang, Si Luan, berani sekali kalian berdua bergabung untuk membunuhku. Si E Kiang, aku telah menjagamu dengan baik, Si Luan, kita saudara. Tapi kalian semua mengabaikan hubungan kita demi posisi ketua Geng. Kalian semua babi. Kalian lebih buruk dari anjing. Meskipun Si Han sangat lemah dan kurus kering, aura bermartabat di tubuhnya tidak lemah sedikitpun, dan dia berteriak dengan marah pada Si Luan dan Si E Kiang. Si E Kiang sangat ketakutan hingga ia berlutut di tanah dan berulang kali bersujud kepada Si Han saat ia mengakui kesalahannya. Ketua Geng, ini tidak ada hubungannya denganku. Si Luan lah yang memaksaku. Dia melibatkan sebagian besar petinggi Geng dan bahkan memaksa saya untuk mengatakan bahwa jika saya tidak melakukan apa yang dia katakan, maka dia akan membunuh saya. Saya terpaksa melakukan hal itu, maka saya berharap ketua Geng dapat mengampuni saya kali ini mengingat kerja keras dan jasa saya selama bertahun-tahun. Wajah Si Luan muram. Dia tidak menyangka Si E Kiang akan begitu pengecut dan mengaku begitu cepat. Tatapan mata Si Han sedingin es, dan dia tidak memedulikan Si E Kiang yang sedang bersujud dan mengakui kesalahannya, dan tatapannya malah tertuju pada Si Luan. Si Luan, apa lagi yang ingin kau katakan? Tanya Si Han dingin. Si Luan menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi, begitu Si Luan selesai bicara, dia menjentikan jari tangan kanannya pelan, dan Si E Kiang yang semula bersujud dan mengakui kesalahannya di tanah tiba-tiba menjadi sangat merah, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Tidak bagus. Itu peledakan diri. Mundur cepat. Ekspresi Si Han berubah total saat melihat kondisi Si E Kiang yang tidak normal. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang kekuatan ilahi menyelimuti Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong, dan dia bergegas ke atap tanpa ragu-ragu. Ekspresi Zu Wan juga sedikit berubah. Pedang-pedang Dewa Ungu Emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekujur tubuhnya seperti penghalang yang tidak dapat ditembus yang menyelimutinya sepenuhnya. Gemuruh. Saat Zu Wan melepaskan Pedang Dewa Ungu Emas untuk melindungi dirinya dan mundur, tubuh Si E Kiang mengembang hingga batasnya dan kemudian langsung meledak. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke segala arah seperti gelombang, dan segala sesuatu di ruangan itu musnah menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Saat Zu Wan benar-benar mundur dari Loteng, dia sepenuhnya ditelan oleh ledakan kabut darah yang mengerikan. Para petinggi geng Hongros, yang awalnya menunggu di luar Loteng, merasakan fluktuasi yang mengerikan terlebih dahulu dan melarikan diri ke segala arah, untungnya terhindar dari ledakan yang mengerikan itu. Apa yang terjadi di Loteng? Mungkinkah pemuda itu dan Tuan Si Luan bertarung lagi? Tidak, energi ini tidak benar. Sepertinya ini adalah energi peledakan diri. Seseorang meledakkan dirinya sendiri. Apa, lalu siapakah itu? Dia sebenarnya memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Para petinggi geng Hongros berdiskusi dengan bersemangat. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat melihat Loteng yang telah berubah menjadi reruntuhan dan kabut darah yang terus menyebar ke segala arah. Mereka semua mundur lagi dan lagi. Kabut darah itu tidak menyebar terlalu jauh sebelum berangsur-angsur menghilang. Sepertiga dari seluruh rumah besar itu telah berubah menjadi reruntuhan. Banyak pelayan dan pembantu yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu tewas akibat ledakan mengerikan itu. Hanya beberapa orang yang lebih kuat yang mampu mendeteksi bahaya terlebih dahulu dan menghindari bencana. Di tengah reruntuhan, Si Han muncul dari tanah dengan wajah penuh debu. Si Kiang, Yang Zuo, dan Yu Hong berada di sisinya. Pada saat ini, mereka bertiga begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat, dan tubuh mereka masih gemetar. Geng, pemimpin geng, banyak anggota geng Hongros yang mengelilingi mereka terkejut saat melihat Si Han. Mereka berlutut dengan satu kaki untuk menunjukkan rasa hormat. 4754 Wajah Si Han tampak sangat muram. Dia tidak menyangka Si Luan masih punya trik tersembunyi. Apakah kamu melihat Si Luan? Si Han melihat sekeliling, tatapannya dingin. Api kemarahan membubung di hatinya. Si Luan awalnya bersekongkol dengan Tabib Sye untuk meracuninya, dan sekarang dia kabur. Kalau saja dia belum pulih dari luka-lukanya, dia pasti sudah membunuh Si Luan saat dia bangun. Si Luan seharusnya pergi. Tiba-tiba, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bagian lain reruntuhan, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Si Han dan yang lainnya berbalik dan melihat bahwa sosok itu tidak lain adalah Zua Wen. Si Han tidak berani lalai. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dan berkata, Zuo Xiaoyou. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini. Si Han tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu sopan, Ketua Geng Si Han. Saya berteman dengan Si Ki Yang, Yang Zuo, dan Yuhong. Ketika seorang teman dalam kesulitan, saya tentu harus membantu. Ketua Geng Si Han sebaiknya berhati-hati terhadap Si Luan. Kamu belum pulih dari cederamu, jadi berhati-hatilah kalau-kalau Si Luan kembali. Si Han menganggup dengan hati-hati. Ekspresinya tidak bagus sekarang karena dia takut Si Luan akan menyerangnya secara diam-diam. Bagaimanapun, lukanya masih sangat serius, dan butuh waktu untuk pulih. Selama periode ini, tidak banyak orang di Geng Hong Ki Yang yang bisa menghentikan Si Luan. Ketua Geng Si Han, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Ekspresisi Si Ki Yang, Yang Zuo, dan Yuhong sedikit berubah. Mereka segera mendesak Zua Wen untuk tetap tinggal dan berkata bahwa mereka ingin membalas kebaikan Zua Wen yang telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun Zua Wen memiliki niat seperti itu di dalam hatinya, bagaimanapun juga, dia tidak punya tempat untuk dituju, dia tahu bahwa dia harus memberikan pertunjukan yang bagus. Jika tidak, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Teman kecil Zua Wen, Si Ki Yang dan yang lainnya benar, silakan tinggal. Anda telah banyak membantu kami, kami tidak bisa tidak berterima kasih. Si Han memandang Zua Wen sambil tersenyum dan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Dia teringat akan kekuatan Zua Wen yang dahsyat, dan diam-diam berpikir, kalau Zua Wen ada di Geng Hong Ros, sekalipun Si Luan berani datang untuk membalas dendam, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, dia bisa tahu bahwa Zua Wen benar-benar ingin pergi sekarang. Jelas bahwa Zua Wen benar-benar tidak punya niat lain terhadap Geng Mawar Agung. Itulah sebabnya dia menurunkan kewaspadaannya dan akhirnya memintanya untuk tinggal. Setelah berulang kali membujuk Si Han, Si Ki Yang, dan yang lainnya, Zua Wen akhirnya setuju untuk tinggal dengan enggan. Si Han menghela nafas lega saat melihat Zua Wen setuju untuk tinggal, dan dia memperlihatkan senyum santai. Di sisi lain, Si Ki Yang, Yang Zuo, dan Yu Hong dipenuhi dengan kegembiraan. Si Ki Yang, pergi dan atur kamar untuk Zuo Xiaoyou. Juga, perkenalkan kami, Geng Si Ki Yang. Si Han menatap Si Ki Yang dan memberi instruksi. Si Ki Yang dengan senang hati pergi bersama Zua Wen. Setelah Si Ki Yang dan Zua Wen pergi, tatapan Si Han menjadi serius. Ia menatap Yang Zuo dan Yu Hong dan berkata, kalian berdua, ceritakan secara rincin apa yang terjadi saat kalian bertemu dengan Zuo Xiaoyou. Yang Zuo dan Yu Hong saling berpandangan, tetapi mereka tidak berani menentang kata-kata Si Han. Mereka mulai menceritakan apa yang terjadi di hutan seratus binatang. Setelah mendengarkannya, Si Han berpikir keras dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ketua Geng, apakah ada masalah dengan kakak Zuo? Seharusnya tidak, kan? Toh, dia sudah banyak membantu kita. Yang Zuo buru-buru berkata, Yu Hong mengangguk berulang kali. Zua Wen telah membantu mereka berkali-kali sehingga mereka sangat percaya pada Zua Wen. Itu bukan masalah, saya hanya merasa aneh. Dia belum lama mengenalmu, tetapi dia telah banyak membantumu. Tidak peduli seberapa baik orang asing itu, mustahil baginya untuk melakukan ini. Si Han mengusap dagunya dan mengutarakan pikirannya. Yang Zuo dan Yu Hong menghela napas lega. Yang Zuo berkata, setiap orang berbeda. Kakak Zuo mungkin orang yang baik. Setidaknya, aku tidak merasakan niat jahat darinya. Si Han mengangguk. Yang Zuo benar. Zua Wen tidak punya niat jahat. Ini juga alasan mengapa dia bersedia membujuk Zua Wen untuk tetap tinggal. Segera kirim orang untuk memperbaiki daerah ini. Juga, pergilah ke kota Yin Yang dan undang dokter lain ke sini. Si Han memandang anggota geng Hong Kiang dan pergi setelah memberikan perintah. Kakak Zuo, ini akan menjadi tempat tinggalmu mulai sekarang. Halaman ini adalah salah satu dari lima halaman terbaik di gang Hong Kiang. Halaman ini khusus digunakan untuk menjamu tamu-tamu terpenting. Si Kiang membawa Zuo Wen ke sebuah halaman yang luas. Ada dua paviliun yang saling terhubung di dalam halaman tersebut. Ada gunung buatan, paviliun, kolam, rumput hijau, dan sebagainya di dalam halaman. Lingkungannya tenang dan elegan. Di dalam paviliun, ada barisan pelayan yang berlutut di pintu masuk untuk menyambut kedatangan Zuo Wen dan Si Kiang. Dia adalah Zuo Wen, tamu penting geng Hong Kiang kita. Kalian semua bisa melayaninya dengan baik. Aku tidak akan memaafkan kalian semua jika kalian mengabaikannya. Si Kiang berjalan ke arah sekelompok pelayan, dan suaranya menjadi tegas. Dia sangat takut kalau-kalau para pelayan ini akan melakukan kesalahan dan membuat Zuo Wen tidak senang. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh, Nona Si Kiang. Aku tidak butuh pembantu. Aku memiliki sifat bebas, dan aku terbiasa menyendiri. Aku tidak terbiasa dilayani oleh orang lain. Minta mereka pergi. Si Kiang tertegun saat mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan meminta para pelayan untuk pergi. Setelah itu, Si Kiang mengobrol dengan Zuo Wen sebentar sebelum dia dengan bijak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Si Kiang pergi, Zuo Wen melangkah ke loteng. Ruang di dalam loteng itu sangat luas, dan terbagi menjadi dua lantai. Setiap lantai didekorasi dengan gaya klasik, elegan, dan kuno. Zuo Wen memilih sebuah ruangan secara acak. Setelah menyiapkan beberapa lapis formasi susunan dan batasan di sekeliling ruangan, ia mengeluarkan inti binatang buas dari dunia luar. Inti binatang ini tidak besar dan berukuran sekitar setengah telapak tangan. Bentuknya heksagonal, kristal, dan tembus cahaya. Halus dan tanpa cacat seperti batu giok yang belum dipoles, dan bahkan memancarkan gelombang cahaya fluoresensi. Di inti kristal heksagonal ini terdapat bola benang yang memancarkan cahaya kemasan. Itulah inti binatang buas yang telah dibunuh Zuo Wen di rawa lembab bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan binatang buas ini biasa saja, namun jiwanya telah mencapai tahap mengerikan dari seni dao tanpa awal. Saya harap inti binatang ini tidak mengecewakan saya dan membantu jiwa saya maju selangkah lebih maju. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Jiwanya telah mencapai tahap puncak dao seni surgawi, dan hanya perlu satu langkah lebih jauh untuk mencapai tahap seni dao tanpa awal. Selama dia menyerap sepenuhnya energi jiwa dalam inti binatang ini, dia memiliki firasat bahwa jiwanya akan mampu sepenuhnya menerobos belenggu jiwanya. Zuo Wen berhenti membiarkan pikirannya menjadi liar. Dia meraih inti binatang itu dengan tangan kanannya dan mulai menyerap energi yang melonjak di dalam inti binatang itu dengan liar. Waktu pun berlalu secara bertahap. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, Zuo Wen pada dasarnya tetap berkultivasi secara tertutup dan dengan gila-gilaan menyerap energi dalam inti binatang. Akhirnya, pada hari ini, inti binatang di telapak tangan Zuo Wen hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya ilahi yang menyala-nyala melintas di kedalaman matanya, membuatnya sulit untuk dilihat. Di sisi lain, cahaya ungu kemasan yang menyala-nyala dan menyelaukan berkedip-kedip di antara alisnya, bagaikan matahari yang menerangi dunia dan mewarnai seluruh loteng dengan warna ungu kemasan. Aura yang mengerikan menyebar kesekeliling seperti air pasang. Sampai di sini sementara cerita The Supreme Spirit terpaksa harus berhenti dikarenakan belum ada update terbaru dari web resminya. Mohon bersabar sambil kita ikuti judul lain yang segera rilis. Jika kalian memiliki rekomendasi judul yang kiranya seru untuk ditampilkan, silakan tulis di kolom komentarnya. Itu akan mempercepat proses seleksi. Terima kasih. Terima kasih.